Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Kepala Dinas PUPR Kota Banjar Malsin Arifin Nor mengaku, pengeseran sebagian anggaran untuk penanganan COVID-19 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui pemangku kebijakan di tiap daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjar Malsin mengalihkan sebagian anggarannya untuk penanganan COVID-19. Pekalihan sebagian anggaran tersebut menurut Kepala Dinas PUPR Kota Banjar Malsin Arifin Nor merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui pemangku kebijakan di tiap daerah. Tak kainya itu kebijakan ini menyusul pemerintah Kota Banjar Malsin yang menyatakan tanggap darurat dengan virus COVID-19 ini. Lebih lanjut Arifin Nor menyebutkan dana itu diambil dari beberapa anggaran yang dinilai belum terlalu urgen untuk diserap gunakan. Selanjutnya anggaran tersebut digeser untuk keperluan penanganan COVID-19. Alat berat yang besar, alat berat besar, nah ini ada sebagian yang akan kita lakukan rekongfusing, lalu ini pemotongan-pemotongan sesuai kebijakan pemerintah pusat ketunjuknya dari pemerintah keuangan, dari memerintah dalam negeri, dan dikeluarkan agar pemerintah kawasan kota dan provinsi juga melakukan rasionalisasi anggaran. Dana-dana di atas itu dirihentikan sebelum ada yang dikontrak. Nah, disujui dana APBD, kita juga ada yang keinginan dilakukan pemotongan atau pergeseran kalau andai kata belum terjadi kontrak. Sekalipun dilakukan penggeseran anggaran, sebut Arifin tidak mempengaruhi kinerja pihaknya dalam menjalankan tugas. Murtasiyah, Risna Bancar TV Sementara itu, rencana pembangunan jembatan kembar di Jalan Sulawesi-Bancar Masin Tengah untuk sementara ditunda pengerjaannya. Ini akibat terjadinya pandemi COVID-19. Sementara itu, Arifinur menyebutkan rencana pembangunan jembatan kembar di Jalan Sulawesi-Bancar Masin Tengah untuk sementara ditunda pengerjaannya. Ini akibat terjadinya pandemi corona yang sesuai instruksi pemerintah pusat, memang harus dilakukan pemotongan karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19. Adapun dana pembangunan jembatan kembar ini diperkirakan menelan anggaran 12 miliar lebih. Tak hanya itu, pengerjaan lainnya juga mengalami hal yang sama, sehingga totalnya 17 miliar lebih pemotongan anggaran yang harus dilakukan. Sebesar 12,5 miliar, kemudian ada pembiaran jalan ke daerah kembar di Jalan Sulawesi-Bancar Masin Tengah atau Barat, itu sebesar 5,6 miliar, itu sehingga jumlah totalnya sekitar 17,5 miliar yang sudah dilakukan pemotongan dana jangka. Nah, akhirnya penusul lagi, ini kan keinginan dana PPD pun juga harus direlisionalisikan. Ini beberapa petunjuk dari Pemerintah Pusat, sudah ada secara keseluruhan, artinya mengurangi angka belanja modal. Nah, terserah nanti dari pihak Jalan Sulawesi-Bancar, itu melakukan yang mana kira-kira kegiatan keseluruhan SKPD yang memang perlu bisa ditunda, dilakukan untuk depan, untuk juga persiapan menunjang dampak daripada pasca corona. Namun, secara pekerjaan lapangan yang menunjang seperti fisik, jalanan, drainase, sanitasi yang menggunakan padat karya yakni menggunakan tukang tradisional, sebagian masih dilanjutkan. Penundaan pembangunan jembatan kembar ini diharapkan bisa dilanjutkan usai pandemi COVID-19. Murtasya, Risna Bancar TV